dan ini menghibur, yang ketiga ini baik bagi anda dan ini hadis oke, saya ulang-ulang ini hadis oke Kulu umati mu'afan illal mujahirin, kabe umatku itu di sepura pengiran, kecuali orang yang mengetahui maksyat misalnya orang zina ke dalam, maling terang-terangan, itu kan tidak maling ini, garang ada orang zina ke dalam, utobar zina cerita orang, utobar maling cerita orang kabe umatku bisa di sepura, kecuali orang yang mengetahui maksyatnya misalnya begini maksyat, ditutupi pengiran, terus rino kondo, itu malah yang di sepura orang-orang ada yang tanya, di sini hadis apa, kan aneh orang berdosa, cerita dosa itu kan jujur, dalam satu sisi statusnya kan jujur tapi kok malah di sepura yang bodoh ini, orang jujur, sok suci di sepura karena ini ada riwayat, kita harus membela Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam cara membela begini ini orang tersinggung misalnya, Ruhin itu misalnya tahu ngambung wang Mustafa tahu pacaran, misalnya sana jantung aku juga tahu bayangnya, Mustafa ke pacaran yang gelap sapa misalnya tapi bayangnya, Mustafa tahu pacaran, guncaknya capi itu misalnya dia juga bayangnya zina ke seremen Ruhin itu misalnya tahu, anak Ruhin tahu pacaran wajar gitu, tahu gitu terus, saya ini Mustafa ke kiai, Ruhin, Ruhin, Ruhin saya ini bayangnya, kamu terus kita tahu benar Rasulullah Ruhin cerita tahu maksiat, tahu pacaran, tahu guncaknya wajar, Mustafa cerita kalau setiap kiai cerita dua masa lalu maksiat, pasti pikiran orang banyak ternyata maksiat itu biasa, seorang kiai tahu jangan-jangan nanti jadi gerakan maksiat yang masyid lho enggak jujur, ini kalau benar-benar saudara Rasulullah kan anda cerita tahu maksiat itu jujur tapi anda akan bikin gerakan maksiat menjadi hal yang biasa karena setiap orang dengan maksiat biasa, seorang kiainya saja pernah maksiat akhirnya apa yang dijujur, berkata-kata berkata-kata maksiat itu langsung ke istighfar ke pengairan karena, kalau jujur malah repot maksiat itu lucu, yang hadis ada riwayat man satara musliman satara huwa, jadi misalnya aku Ruhin ngambung-ngambung itu sehingga buku ini aku sudah berburu-buru mergul sekali aku Ruhin ceritakan orang, pikiran orang wah, seorang Ruhin wajar, seorang pidato, ngambung-ngambung itu maksudnya aku wah, seorang ruput terus gerakan peniru-pengiru ruput itu ini saya ulang-ulangnya kamu harus percaya orang alim karena orang alim ini yang apal riwayat dari Rasulullah kalau ada riwayat shohiqah harus kita bela meskipun pertama kita janggal ya pertama kita janggal, seorang jujur dibela tapi biaya Rasulullah aklamu minnah Rasulullah lebih tahu ketimbang kita alhamdulillah dalam hadis ketiga tidak pikir senang kabut orang kode-kode ini cocok tidak usah dipikir cocok terima kasih terima kasih